assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman selamat datang di channel razainal91 apa kabar semuanya semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tips kepada kalian semua tips kita kali ini adalah cara membuat masker untuk mencerahkan wajah secara alami disini untuk bahannya kita menggunakan 3 bahan ya teman-teman yang pertama yang perlu teman-teman siapkan yaitu milk cleanser milk cleanser ini adalah produk dari pipa jadi milk cleanser ini sangat membantu banget dalam proses mencerahkan wajah kita apalagi jika kita kombinasikan dengan bahan lainnya selain ada milk cleanser disini bahan yang kedua kita menggunakan beras nah berasnya ini udah kita tumbuk terlebih dahulu ya teman-teman ini kita tumbuknya setengah halus untuk berasnya kita gunakan sebanyak 1 sendok makan selain ada beras disini yang terakhir teman-teman juga perlu menyiapkan jeruk nipis ataupun jeruk lemon kalian siapkan sebanyak setengah potong aja baiklah ketiga bahan udah kita siapkan sekarang kita langsung saja ke cara pembuatannya let's go nah jadi disini yang pertama kita masukkan ke dalam mangkok yang pertama kita masukkan milk cleansernya terlebih dahulu teman-teman untuk milk cleansernya kita masukkan sebanyak 1 sendok makan karena disini kita takaran sendoknya besar jadi kita gunakan sebanyak 1 sendok makan aja ya teman-teman kalau kalian gunakan sendok teh kalian bisa masukkan sebanyak 2 sendok oke seperti ini selanjutnya disini kita masukkan juga tepung berasnya nah tepung berasnya kita masukkan semua dan yang terakhir disini kita juga peraskan air dari jeruk nipis oke setelah semua bahannya kita masukkan kita aduk hingga tercampur rata nah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman selanjutnya masker ini udah langsung bisa teman-teman kalian aplikasikan pada bagian wajah kalian oleskan secara merata lalu kalian diamkan hingga mengering kemudian bilas menggunakan air bersih lakukan kegiatan ini secara rutin untuk mendapatkan hasil yang memuaskan sebanyak 3 kali dalam 1 minggu selamat mencoba di rumah semoga tips ini bermanfaat untuk kalian semua saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati